Halo guys, kali ini aku akan review film berjudul Are We In Love? Film ini bergenre drama, fantasy, dan romance keluar di tahun 2020 Film ini bercerita tentang seorang bos yang jaduh cinta dengan pegawainya asyik-asyik Tetapi perjalanan cinta mereka tidak segampang verguso ya, pasti ada aja halangannya Namanya juga film Sebelum menonton video ini, sebaiknya kalian pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya Supaya aku bisa mereview film-film bagus lagi untuk kalian di masa depan Film ini diperankan oleh Sung Hun as Sung Jae Kim So Un as So Jung Kim So Hye as Anna Kim Soon Wong as Byung Oh Dan Pion Bo Sung as Ki Hit Kalian bisa download film ini di web narashika.cc Disana itu banyak film Korea ada, film Hollywood ada Drama Korea juga ada, drama Cina juga ada Now let's start watching Nah film ini tuh bercerita tentang seorang baker atau pembuat roti di sebuah cafe Jadi di cafe itu ada tiga pekerja yang cewek cuma satu doang Nah tiba-tiba di malam hari ada badai hujan Lalu ada ibu-ibu yang tiba-tiba masuk ke dalam cafe itu padahal udah tutup Terus dikasih roti deh sama ceweknya Nah sebelum ibu itu pergi cewek itu dikasih buku Ini nih bosnya itu Sundere gitu Jadi kayak gak mau menyatakan perasaannya pada cewek Nah tapi tuh dia Sundere-Sundere baik juga sama ceweknya diantar pulang Tapi tetep cuek aja Nah ini ada pengasuhnya ibunya cewek Ibunya cewek ceritanya disini menderita Alzheimer Ibunya Sujong ya Ini nih, kalian tau siapa dia? Nanti ada plot twist di akhir cerita Sojung ngirannya ini adalah pacarnya Sungjae Nah setelah dikasih buku sama ibu-ibu tua itu Sojung itu nerima banyak pernyataan cinta dari cowok-cowok di sekitarnya Nah ini lagi makan malam bersama teman-teman kerjanya Jadi biasa lah ya Kalau di Korea itu kalau makan bersama pasti ada mabuk-mabuknya Habis itu Sojung diantar pulang sama bosnya Dan di mobil bosnya itu Sojung ngambil foto bosnya yang digantung di kaca Eh besoknya ketemu kayak awkward gitu Ini padahal bosnya udah lama suka sama Sojung Tapi Sojungnya itu gak ngerti-ngerti Nah ini nih ceritanya bosnya mabuk-mabukan sama anak Terus pulangnya diantar supir ke rumahnya Sojung Nah pas dia mabuk dia itu menyatakan perasaannya kepada Sojung Tapi Sojung gak percaya karena Sojung ngiranya bosnya itu pacarnya anak Ii mbak Sojung cute banget ya naik sepeda pun cute Tuh Sojungnya marah-marah besoknya Dan bosnya bisa-bisanya cuma diem aja Nah ternyata cowok-cowok yang nembak dia itu ternyata mendekati dia dengan tujuan tersendiri Seperti jualan itilah jualan itulah gitu loh Jadi gak bener-bener suka sama Sojung gitu Eh terus abis itu tiba-tiba bosnya dateng belain Sojung Buku yang dikasih nenek-nenek tua itu Nenek-nenek tua yang ngasih buku ke Sojung itu bilang ke Sojung Misalkan kalau ada pertanyaan yang ada di otaknya Dia bisa bertanya ke buku itu dan buka sembarang halaman Nanti buku itu akan memberikan jawabannya Lebih suka cowok sundere atau cowok manis-manis Sikapnya manis ke cewek Kalau aku lebih suka yang sundere Ini tuh Sojung gak sengaja bikin dapur kafenya kebakaran Pas bosnya nolongin Eh bosnya Luka dan dibawa ke rumah sakit pake ambulan Sojungnya histris banget disitu Padahal bosnya gak kenapa-napa Nah rekan kerjanya ini kan Sunbe-nya ya Sudah lama kerja di cafe itu Nah Sunbe-nya tuh tau Kalau bosnya itu beneran suka sama Sojung Nah setelah bosnya nembak itu kan Sojung dikasih waktu Seminggu atau beberapa minggu gitu Buat mikirin mau apa enggak Tapi Sojungnya itu sengaja gak bales-bales Nah tau gak Ana ternyata ini siapa Ana ternyata adalah saudara kembarnya Bos atau Sungje Bukan pacarnya guys Plotus sekali Nah disitu Sojung merasa lega Nah Sojung ini dikasih kesempatan sama bosnya Untuk belajar buat kue Di sekolah luar negeri Selama 6 bulan Terus Sojung mikirin Dia keluar negeri apa enggak ya Soalnya ibunya kan disini Ibunya sakit lagi Sakitnya Alzheimer lagi Nah ini ibunya hilang Pas dicari Ternyata ibunya ke kafenya Sojung Sojungnya itu malu sama bosnya Malu karena dia punya ibu Penyandang Alzheimer Tapi bosnya biasa aja Bosnya baik sih Nah terus bosnya itu Curhat sama kakaknya Eh curhat sama saudaranya Curhat sama pegawainya Gimana ya harusnya Ternyata Ternyata Sojung menolak tawaran Untuk belajar bikin kue Di luar negeri Tapi habis itu ternyata Bosnya yang pergi ke luar negeri Untuk Melanjutin kuliah Nah setelah Satu tahun lamanya Bosnya balik lagi ke Korea Dan Sojung Memberikan jawabannya Jadi dia Mau jadi pacarnya bosnya Yeay Kalau kalian penasaran Kalau kalian pengen nonton videonya Check it out Di narashika.cc ya Thank you for watching Bye bye